Hai pantauan pertama nih kita awali dengan aksi kriminal yang dilakukan oleh tiga pemuda buntu nih nah yang dilakukannya nih maling kota amal dengan caro pakai gunting besi nih Aduh masih mudo tenago masih kuat kerjolah apa salahnya kerjok-kerjok jangan maling Age menghabiskan waktu di penjaro bro awak masih mudo nah pantauan yoh kita tengok di pantauan Bang Jack Inilah detik-detik pembobolan kotak amal di Masjid Nurul Mutakin RT 25 Kelurahan Talangbakung Kecamatan Palmerah CCTV pada selasa 11 Oktober 2022 dini hari di masjid tersebut merekam tiga orang pemuda yang tengah membobol kotak amal menggunakan gunting besi Dalam rekaman CCTV tampak dua orang pria mengenakan jaket hoodie berwarna hitam masuk ke teras masjid Nurul Mutakin dengan mengendap-ngendap menuju kedua kotak amal Setelah memantau sekitar pelaku kemudian memotong gembok pengunci kotak amal setelah berhasil terbuka pria tersebut merup isi uang kotak amal hingga tak tersisa Aksi tersebut baru diketahui pengurus masjid saat selesai pelaksanaan sholat subuh Jadi, kapan dan jam rata? Kejadiannya itu kira-kira setanggal hari Rabu tanggal berapa-apa Jam berapa itu Pak? Kira-kira jam setengah tiga ya, jam dua-dua lewat Oke, dari video CCTV yang terlihat, ciri-ciri pelaku seperti apa Pak? Sepertinya anak-anak pasti anak-anak tanggung itu, lemaja tanggung Oke, itu sendiri total kerugian sudah diketahui Pak? Enggak, itu kurang lebih dua hari itu, gak diambil Ada perakilan kita, ada berapa lagi Pak? Saya rasa gak? Meski telah beberapa kali terjadi pencurian, pengurus masjid belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan